Pemerintah, setiap Pondok Pesantren sudah pasti akan mencetak santri-santri yang memiliki jiwa Islam. Tak terkecuali dengan Pondok Pesantren Al-Muwayat Makuduyan di Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Pondok Pesantren ini, santri-santri harus melewati rangkaian tes untuk mengikuti program Tafid dan berikut liputannya. Inilah kesibukan para santri di Pesantren Al-Muwayat Mangku Yudan, Surakarta, Jawa Tengah. Para santri dengan tekun melakukan hafanan Al-Quran yang dibimbing oleh seorang pengangku di dalam masjid. Pondok Pesantren Al-Muwayat Mangku Yudan adalah Pondok Pesantren tertua di Surakarta. Pondok Pesantren Al-Muwayat diberikan oleh seorang ulama besar, Mursyid Tarikoh Naksabandiyah, yaitu K.H. Muhammad Mansur. Pondok Pesantren yang berada di pusat kota Solo ini merupakan Pondok Pesantren Al-Quran yang dirintis tahun 1930 oleh K.H. Abdul Manan bersama K.H. Ahmad Sofawi dan Prof. K.H. Muhammad Adnan. Dan mulai dijadikan sistem madrasah pada tahun 1937 oleh K.H. Ahmad Umar Abdul Manan. Pondok Pesantren Al-Muwayat memiliki 750 santri dan 150 orang yang sedang mengikuti program tahfid. Tidak mudah mendaftar program tahfid di Pesantren Al-Muwayat ini. Calon santri akan diuji terlebih dahulu soal tajwid, hafalan, dan cara baca tulisan Arab. Santri yang mau masuk mengikuti program itu, pertama kita tes dulu, mas. Tes dulu dari segi hafalannya, dari segi bacanya, dari segi tajwidnya. Setelah nanti kita lolos, maka anak tersebut atau santri tersebut ikut dalam program tahfid. Para santri merasa senang bisa lolos ujian masuk program tahfid, sehingga mereka bisa menghafal Al-Quran dan memahami arti dari setiap ayat yang terkandung. Havalan Al-Quran dilakukan oleh santri secara mandiri, untuk kemudian disetorkan kepada seorang pengampu, untuk kemudian diuji cara bacanya. Saya menghafalnya itu di pagi hari itu sebelum sekolah itu istilahnya itu yang penting hafal dulu, nanti baru malamnya sebelum disetorkan atau diajukan kepada pengampu, itu dideres lagi istilahnya itu bisa lebih lancar lagi. Jadi kalau dalam satu hari itu ada tiga deresan, jadi pertama itu bakda subuh, bakda subuh kita ada tahsin bersama, yaitu kita membaca hafalan kita secara hafalan bersama-sama. Jadi semua santri bufad, santri tahfid membaca hafalan yang sudah dihafal secara hafalan bersama-sama. Diharapkan santri yang lulus dari pondok pesantren Al-Muwayat Mangku Yudhan ini akan menjadi kiai, pengusaha yang islami hingga menjadi pengajar ajaran islam. Dari Surakarta, saya Tiantoro, I News melaporkan.